Inilah makam MB Darsono jaman Jepang Mbah Darsono bertugas sebagai ajudan pahlawan Supriyadi. MB Darsono ikut di saat komadannya tertembak mengenai kakinya di sebelah rumah Mbah Hajung Yarsu ditembak oleh tentara Jepang. Setelah komadan pejuang peta Supriyadi tertembak, laku Mbah Darsono MD Ismail dan Mbah Moradi juga Mbah Harjo Gentelop ikut menyelamatkan komadannya ditandu dibawa ke pemakaman umum desa Sumbragong Blodding. Sesampai di makam Sumbragong Komadang Supriyadi diobati oleh Dr. Moradi dan dibantu diobati oleh Mbah Harjo Gentelop dengan cara tradisional Mbah Harjo menghisap luka tembak Sudanko Supriyadi dan diparotkan waloh oleh istri MB, Harjo Mustaram. Setelah diobati luka tembak Sudanko Supriyadi ditandu dibawa ke blitar di rumah gurunya Mbah Kiai Alif Hasan Bendu sesampai di sana Mbah Alif Hasan Bendu mengutus Sudanko Supriyadi dibawa ke rumah Mbah Harjo Gentelop Gunung Gedan. Komandan peta akhirnya dibawa di tempat ini karena di blitar situasi tidak aman dari tentara Jepang Lalu Mbah Harjo menyembunyikan pejuang Supriyadi di utara Gunung Gedan di Kucur sampai luka tembaknya sembul. Setelah luka tembaknya pejuang Supriyadi mengadakan perpisahan di depan Candi Gunung Gedan bersama MB, Darsono MB, Moradi MB, Ismail MB, Sumarjono Parto Wedos MB, Harjo Myarso, dan MB, Harjo Gentelop bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.